Intro Reino Barak tolak permintaan Syarini minta dibelikan gelang segede rumah. Warganet suaminya pelit dan medit. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Syarini kembali membuat warganet gaduh. Kali ini gegara sebuah unggahan video ketika ia meminta dibelikan gelang oleh suaminya Reino Barak. Masalahnya suaminya itu ternyata menolak permintaan penyanyi dengan nama lengkap Aisyah Rini Fatima Zailani. Dikenal memiliki suami pengusaha sukses, ternyata tidak semua permintaan Syarini dituruti. Video ini diunggah oleh akun Instagram atlambedanunyinyir baru-baru ini. Mengunggah sebuah postingan yang berisi tangkepan layar foto Syarini yang tengah meminta suaminya untuk dibelikan gelang. Ya, hempas gelangnya padahal sudah matching sama sepatunya, kata Syarini. Dalam postingan yang diunggah terlihat Syarini dan Reino Barak sedang berada di sebuah toko perhiasan mewah. Lantas Syarini meminta Reino Barak untuk membelikannya sebuah gelang yang sudah cocok dengan sepatunya. Namun sayangnya Reino Barak tidak berkenan jika Syarini membeli gelang yang ia pilih dengan alasan kurang cocok. Ketapa RB kurang cocok buat kamu, kata Syarini. Syarini sangat menyayangkan tidak bisa membeli gelang impian yang sudah ia dambakan, bisa dipadupadankan dengan sepatu yang ia kenakan. Suami Syarini justru berpikiran lain menurutnya gelang tersebut tidak cocok dipakai untuk Syarini karena bentuknya terlalu aneh. Bentuknya aneh kayak penitik segede rumah ungkap Reino Barak. Postingan yang diunggah oleh akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari banyak netizen. Netizen berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar. Kebanyakan dari mereka mengecam sikap Reino Barak sebagai suami, hempas karena suaminya pelit dan medit, ujar netizen. Dalam hati suaminya nyesek banget belinya, ujar netizen lain. Ada juga beberapa netizen yang menuliskan jika Syarini hanya numpang lewat dan hanya berfoto saja masuk butik branded ternama. Cuma nyobain doang, habis itu dibalikin sebelum mengeluarin unboxing, gue gak percaya beli itu. Ayo dong beli terus kelarin unboxing, ya tunjukin kepada Jongli Squad, lagian lutu kan ada di Bogor. Bukan di Japan, masih mau ngibul aja sahut netizen lainnya. Pantas Syarini belum kunjung punya anak padahal hampir 4 tahun nikah, masalah sel telur terkuat. Reino Barak pasrah gak bisa kontrol. Syarini dan Reino Barak hingga saat ini masih menantikan kehadiran buah hati mereka. Hampir 4 tahun menjalani biduk rumah tangga, kakak Issyarani itu belum juga mengandung buah hati pertamanya. Melihat sang istri yang tak kunjung amin, Reino Barak seakan memeserahkan hal tersebut kepada sang pencipta. Mentan kekasih Luna Maya itu, mengaku masih terus beritiar dengan sang istri agar cepat diberi ngomongan. Sebelumnya sempat mencuat kabar yang mengatakan, bila Syarini pernah melakukan promil di Jakarta. Namun berujung gagal. Kabar tersebut datang dari salah seorang anonim di Instagram yang mengaku kerabatnya bekerja di rumah sakit. Tempat dimana inces sapaannya itu menjalani program hamil. Hal tersebut diungkap dalam akun Instagram edanunyinyir9099 baru-baru ini. Sang pemilik akun mengunggah tangkap layar isi pesan dari warganet yang gak diketahui identitasnya itu mengenai promil yang pernah dijalani Syarini. Dalam penuturannya, sang warganet mengatakan, bila Syarini diam-diam menjalani promil di salah satu rumah sakit di Jakarta. Min ternyata Syarini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin penakan kudisal satu RS. Katanya dia tiga kali program gak jadi, sang telurnya kosong kata pun akan. Bunyi pesan warganet tersebut. Lebih lanjut, warganet tersebut mengatakan bila Syarini memilih mengunjungi rumah sakit bagi hari agar tak dikenali banyak orang. Warganet tersebut mengatakan bila Syarini berhenti melakukan program setelah tiga kali gagal. Dia diperiksa untuk program hamil, tapi sel telur dia gak ada. Sampai tiga kali periksa gak ada, akhirnya berhenti kata ponakanku. Sang pemilik akun bertanya-tanya maksud dari sel telur kosong. Menurut penjelasan warganet tersebut itu, disebabkan lantaran tak subur. Aku tanya ponakan ketanya maksud sel telur kosong alias gak subur mintan dasnya. Kendati belum harmonis? Memiliki momongan, hubungan Syarini dan Reino Barak tampak harmonis hingga saat ini. Di lain kesempatan, Reino pernah mendapat pertanyaan seputar rencana dirinya untuk memiliki momongan. Reino sendiri mengaku tak menargetkan berapa anak yang dimilikinya. Ia juga mengatakan masih terus beritiar. Dan juga berdoa kepada Awas Banuwa Ta'ala. Ya kalau ditanya seberapanya ya sedikasihnya sama Awas, kita hanya bisa beritiar dan berdoa. Tutur Reino dalam tanyaan video yang diunggah oleh akun Gossip ini. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol. Tapi soal bedisnya hopeful, pandasnya. Aib masa lalu Syarini satu persatu terbongkar. Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang sebelum dipersunting Reino Barak. Siapakah dia? Kini aib masa lalu Syarini satu persatu mulai terbongkar. Aib masa lalu Syarini satu persatu mulai terbongkar. Sosok ini mendadak sebut sang Injas pernah menikah dengan suami orang sebelum dimikahi oleh Reino Barak. Syarini menikah dengan siapa sebelum dimikahi Reino Barak? Semua pasti tak asing dengan Syarini. Pelantur aku tak biasa ini memang sudah jarang nongol di layar kaca. Syarini fokus mengurus rumah tangganya dengan Reino Barak. Perlukan keduanya memang jadi pembicaraan. Terlebih lagi Syarini menikahi pria yang juga mantang kekasih dari sang sahabat. Bukan cuma itu saja ada isu yang sempat menarik perhatian dari masyarakat. Mulai dari munculnya ayat tiri Syarini yang menyebut sang anak sudah tidak perawan. Sampai sosok yang menyebut Syarini sudah pernah menikah sebelum bersama Reino. Terima kasih telah menonton!